Industri pertabangan nikel kian masif di Indonesia Pada 2020, Kementerian ESDM mencatat ada 296 perusahaan tabang nikel yang sudah beroperasi. Perinciannya, 292 perusahaan sudah kantongi IUP, dan 4 lainnya berstatus kontrak karya. Sulawesi jadi daerah dengan sebaran industri nikel terbanyak mencapai 274. Meski begitu, data terbaru Walhi menyebut bahwa kini sudah ada 295 perusahaan yang IUP-nya telah diterbitkan di sana. Masifnya ekspansi tambang nikel ini sejalan dengan ambisi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia pusat produksi baterai untuk kendaraan listrik. Akibatnya, banyak perusahaan yang berbondong-bondong minta izin tambang. Salah satunya, Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai NASDM sekaligus anggota Komisi Hukum DPR. Dilaporkan Tempo, ia punya 7 perusahaan yang kini sedang mengajukan izin untuk mengeruk nikel. Satu di antaranya sudah disetujui, yaitu PT. Graham Mining Utama seluas 624,53 hektare. Namun, perolehan izin perusahaan itu digadang-gadang memakai dokumen palsu. Lantaran, logo pada cap yang ada di dokumen tak sesuai dengan instansi yang semestinya. Ada pula nama pengusaha Karlan Aziz Manesa, yang turut diduga melakukan hal serupa terhadap 4 perusahaan tambang yang dimilikinya. Salah satu perusahaan tambangnya bahkan berada di kawasan hutan lindung. Ia juga diketahui berkongsi dengan Ahmad Kala di PT. Mitra Karya Agung Lestari. Indonesia memang jadi salah satu produsen biji nikel terbesar di dunia. Sebaran sumber daya biji nikel di Indonesia mencapai 11,7 miliar ton, dengan kapasitas cadangannya sebesar 4,5 miliar ton. Masifnya eksploitasi terhadap alternatif sumber daya pengganti fosil ini justru dinilai melahirkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Setidaknya, lebih dari 500 ribu hektare hutan di Sulawesi Tengah dan Tenggara rusak. Angka ini hampir sama dengan 10 kali luas Jakarta dan menghasilkan emisi karbon sebesar 178 juta ton. Atau setara dengan emisi transportasi di Jakarta dalam setahun. Tak hanya itu, ia juga menghilangkan mata pencaharian masyarakat pesisir karena rusak dan tercemarnya perairan areal tangkap nelayan di sekitar pertambangan. Terima kasih telah menonton!